Jangan menganggap Allah tidak adil Kenapa teman-teman saya sudah menikah Kenapa saya belum ya Allah Padahal saya sudah tahajud Emang khusus? Enggak juga sih Tahajud kita emang tak? Enggak khusus Nah yang kedua Allah yang zuru ila kulubikum Wa akmalikum Amal Jadi Lebih sibuk dengan amal Jadi kalau ada masalah Nanti Allah ngebimbing Otak kita mikir apa Kalau perlu data Nanti Allah datangkan data lewat siapa Kalau perlu informasi Nanti informasi masuk lewat apa Kalau kita perlu ketemu orang Nanti Allah menggerakkan orang ketemu kita Kalau kita perlu obat Nanti kita akan jumpa dengan obatnya Kalau kita perlu modal Nanti Allah gerakan siapa yang betul Nitipin modal ke kita Tapi saya gak punya jaminan Dikirim orang yang gak perlu jaminan Kalau punya utang harus bayar Tapi Allah tidak tahu tidak punya uang buat bayarnya Allah udah pasti tahu Tinggal dibalikin yang ngutangin Udah deh Gak perlu bayar Lunas ya kan Salah satu lunas utang kan Dibuat ridho orangnya Dan tidak sulit Kalau membuat orang itu jadi ridho Aneh saya ini Saya datang mau nagih Kenapa kesini jadi prihatin ya saudara Halal Peres Saya sudah ngalamin Dulu punya hutang Dulu punya hutang Waktu beli apa gitu aset Gak ingat Suatu saat ingat Pasti Allah yang bikin ingat Aduh ya Allah Saya punya hutang Cari nomor teleponnya Ketemu pak Saya punya hutang Hutang apa Ada pak Saya hutang Waktu itu gak dicatat Bapak begitu aja Saya niat baik Soalnya gak usah gitu Lunas Beres Aduh legit Paling enak kan Bayar hutang Ketika lunasi Oleh yang hutangin Dan itu tidak rumit Sama sekali Bagi Allah Tinggal disuit Termasuk Yang tadinya Sebel jadi suka Yang suka jadi sebel Itu tidak rumit Sama sekali Bagi Allah Kejadian itu hari ini Di pesantren dulu Ada seorang Muslimah Lihat lelaki Dijodoh-jodohin Saya nikah sama dia Amit-amit Cuk Cuk Meludah tiga kali Allah melihat dia meludah Sekarang punya anak Berlian Nikah tuh sama itu Atau apa sulitnya Sebel jadi senang Sebagaimana senang jadi Sebel Itulah sebabnya Kalau sebel ke orang Jangan berlebihan Bisa ditaklirkan Ngejar-ngejar dia Kan gak enak Karena Kenapa begitu Allah yang membulak balik hati Makanya Husnuzhan ke Allah Mutlah Kalau ada kejadian Dridoh Dengan takdir apapun Karena kita ini milik Allah Sesuka pemiliknya Kita diapa-apain aja Dan Allah itu Maha baik Selama ini aja Gak pernah berbuat jelek ke kita Betul? Pernah ke Allah Berbuat jelek ke kita Jawab Sehari saja dalam seumur hidup Sejam Semenit Sedetik Sekejap Setiap saat Kita dalam kebaikan Allah Maka termasuk kepahitan pun Bagian kebaikan dari Allah Husnuzhan Lalu apa amalan yang harus saya lakukan Sesudah Husnuzhan Saran saya sih Yang pertama Wasda'inu Yusnubri Wasolah Sabar itu Sabar itu harus gimana Sabar itu Menahan diri Mengendalikan diri Dari apapun yang Allah tidak suka Tahan Lalu kita bereaksinya Ya Allah suka Kejadian Aduh Cilasak Jangan Enggak sabar Keluarkannya Innalillah Wa inna ilaih Ayo Udah gitu Solat Jangan posting Sabar ya Allah Itu enggak sabar Hati-hati ya Memposting Penderitaan itu Biasanya Mencerminkan Ketidak ridhoan Kepada takdir Kenapa Segala diposting Ya Allah Hanya Sudah masa diposting Nyebut Allah Hanya diposting Hanya engkau ya Allah Kenapa Harus nulis begitu Tinggal nyumput aja Hanya engkau ya Allah Ya Allah Lebih jelek lagi Dan Allah tahu Kita ngaduhnya itu Kepostingan Masih ingat Selama yang lalu Orang yang suka Memposting Penderitaan Berapa 80% Itu Tidak peduli Ada yang baca 17% Puas Kamu menderita 3% Mekbat Jadi 100% Gagal total Tapi kalau Ngadunya ke Allah Memang itu Yang Allah tunggu Allah bikin musibah itu Supaya Kami ini milik Allah Kami kembali Kepada Allah Itu sahabat Sudah itu Sholat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada keinginan Hajat Sholat Makanya Sedih Sholat Sakit Sholat Sakit hati Sholat Takut Sholat Punya keinginan Sholat Wasna'inu Sabri Tahan diri Tumpahkan ke Allah Apalagi Yang kira-kira efektif Sekali untuk mendatangkan Pertolongan Allah Hilangkan penghalangnya Apa penghalang Doza Makanya Lihat Yang datang ke Imam Hasan Al-Basri Sheikh Saya ini Kemarau panjang Di kampung kami Amalannya apa Supaya Allah Menurunkan hujan Berbanyak istighfar Datang lagi Sheikh Ekonomi lagi sulit Saya uang sedikit Terbatas Belum lagi utang Adakah amalan Yang bisa Membuka Pintu Rizki Berbanyak istighfar Datang lagi Tamu Sheikh Kami menikah Udah lama Tapi belum punya Anak aja Ingin punya anak Adakah amalannya Berbanyak istighfar Datang lagi Tamu Panen Gagal Sheikh Bagaimana nih Supaya bisa Tumbuh Bagus Berbanyak istighfar Ada yang bicara Sheikh Ini tiap pertanyaan Jawabannya Itu-itu aja Itu bukan Perkataanku Itu kalam Allah Surah Nuh Ayat Sepuluh Dan Sebelas Apa ada Ustaz Berbanyak istighfar Al-Fatihah 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 Al-Fatihah